Halo semua selamat datang di channel saya Kali ini saya ingin membuat love reading secara general Untuk Zodiac Libra Di bulan Mei tahun 2022 Sun Moon Racing Venus Tiga risiol untuk semua Libra di luar sana mungkin Hanya risiol untuk sebagian Atau untuk beberapa Dari Zodiac Libra saja Misal apa yang saya sampaikan Nanti menurut kalian cukup bermanfaat Atau cukup risonet Mohon support dan dukungannya dengan cara Subscribe like comment and share Dan bagi kalian yang ingin Sorry Karena ini energinya general Saya pastikan bisa Versa bisa tertukar dan terbalik Kalian bisa cocokkan situasi Kondisi kalian Risonet yang dimana Oke disini di dalam hubungan kalian Antara kamu dan dia Untuk Libra Saya melihat akan ada sebuah perubahan Yang cukup besar Ini kayak gini ya Mungkin Antara kamu dan dia Saat ini Memang tidak lagi bersama Entah itu dalam Hubungan atau dalam keseharian Intinya kalian tidak lagi bersama Atau yang memang ada jarak disini Cuma disini kalian kayak bingung ya Untuk Libra sendiri Untuk seseorang yang disini Saya melihat kayak Kalian tuh bingung ada konflik batin disini Kalian sebenarnya ingin mendapatkan Atau ingin adanya sebuah pertemuan Dengan energi Si dia ini Tapi menurut kalian itu kayak juga Mustahil Karena keadaan kalian sudah berbeda Sudah tidak Apa ya Sudah tidak seperti dulu lagi Ya mungkin dalam konteks Bisa saja ya Kamu sudah Mempunyai pasangan resmi Dan sedangkan mungkin dia Belum Atau mungkin sama-sama Sudah mempunyai pasangan resmi Tapi Kalian kayak pikiran Kalian tuh Sangat terfokus untuk energi Si dia ini Bisa kemungkinan Bisa seperti itu ya Cuma disini kalian bingung Kalian gak tahu lagi Apa yang harus kalian lakukan Apakah kalian harus Membohongi seseorang Dan mempertahankan Atau memperjuangkan hubungan ini Itu kalian kayak Belum-belum masih bingung Dan belum ada pergerakan Sama sekali dari kalian Ya Tapi yang memang yang saya lihat Kayak Intinya Ini bisa saya bilang juga takdir ya Dalam hubungan libra kamu dan dia Akan ada sebuah perubahan besar Perubahan ini sebenarnya Apa ya Saya tidak bilang semua Hubungan kalian bisa berpotensi Bisa kembali lagi bersama apapun Permahasan yang kalian hadapi Atau yang kalian jalani Antara kamu dan dia Ini bukan yang lagi bersama ya Ini energi libra yang Ya memang lagi berperiksa Tapi kalian kayak memikirkan Memikirkan seseorang itu Besar kemungkinan Berawal dari bulan Mei tahun 2022 Kalian akan dipersatukan Atau kalian akan dipertemukan kembali ya mungkin Kita lihat dari energi Si dia untuk kalian Yang saya lihatnya Pergerakan atau effort Itu terjadi dari si dia Dia kayak berusaha ingin Memperbarui Atau adanya nyumbi gini Secara asmara dengan kalian Dia akan take action disini Mungkin dia akan berusaha untuk Contact kalian Berusaha untuk Mendapatkan akses Ini pertemuan dengan kalian Yang saya lihatnya mungkin Di saat kalian dipertemukan kembali Itulah kalian kayak muncul Mulai perasaan saling Apa ya Saling sayang Saling kangen Itu akan muncul Dan disitulah Kenapa saya bilang Hubungan kalian bisa berpotensi kembali lagi Karena kalian masih menyimpan Sebuah perasaan yang sama Hanya saja mungkin Keadaan kalian saat ini Cukup kuat berbeda Harapan terbesar dia Kayak ingin mempertahankan Atau ya memang dia ada harapan Dan impian itu bersama dengan kalian Arahnya yaitu tadi Dia ingin Katakanlah Ingin dealing dengan kalian Bisa jadian lagi Atau bisa balikan lagi Atau bisa Intinya Dia ingin adanya sebuah kebersamaan Antara kamu dan dia libra Untuk di bulan Mei tahun 2022 Cuma Ya Andai kata itu terjadi Ini semua tidak terlepas dari Memang Takdir Takdir Yang memang harus kalian Lewati Cuma disini cukup jelas ya Kalian kayak benar-benar bingung disini Antara Ingin jujur dan tidak Itu kayak yang saya pastikan Ini gak nyaman untuk kalian Energi pikiran kalian itu bisa Terkuras dengan Untuk memikirkan Hanya ini saja Oke semoga bisa bermanfaat Terima kasih banyak